Yang benar-benar daily commuting itu kurang lebih satu tahun belakangan, itu pasti naik kalau nggak Transjakarta, naiknya juga MRT. Naik Transjakarta menurut aku tuh nyaman banget. Saking nyamannya kadang-kadang aku suka ketiduran di Transjakartanya, apalagi kalau lagi sepi. Kalau dulu ngetem di Lampu Merah Celilitan, itu pun juga beruburan sama teman sendiri, mas. Setelah mikro ultrana ada, jadi nggak ada teman, kita langsung jalan, ada petugasnya yang ngatur, tinggal jalan. Jadi enak. Jakarta udah punya beberapa mode transportasi publik kayak Transjakarta, MRT, dan LRT. Sejak dulu juga ada KRL, komuter line, dan angkot. Tapi ada satu masalah yang belum beres, integrasi. Untuk merealisasikan smart mobility, Gubernur Anies Baswedan ngeluncurin program Jak Lingko akhir tahun 2018. Jak itu Jakarta, Lingko adalah kosa kata dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang artinya sawah terintegrasi. Dengan integrasi antarmoda, Pemprov DKI pengen layanan transportasi publik di Jakarta bisa diakses secara cepat, aman, nyaman, dan juga terjangkau. Nggak cuma itu, Pemprov DKI juga mulai merevitalisasi trotoar agar mobilitas warga makin mudah. Salah satu terobosan besar Jak Lingko adalah Mikrotrans. Di video ini, kita nanya pengalaman anak muda tentang smart mobility di Jakarta dan gimana Jak Lingko mengubah nasib pengamu di Mikrotrans atau angkot. Setiap hari pulang pergi naik MRT, dari MRT Fatmawati turunnya ke Setia Budiastra, pulangnya juga gitu, dari Setia Budiastra ke MRT Fatmawati lagi. Berangkatnya sekitar jam 7 pagi dan pulangnya paling cepat sekitar jam 6 sore. Biasanya saya ke Jakarta tuh naik KRL. Karena kebetulan saya orang Bekasi ya, jadi saya tuh naiknya dari stasiun Bekasi atau dari stasiun Kranji yang langsung arah ke stasiun Cikini. Untuk rute sehari-hari, karena kebetulan kantor aku ada di daerah TBC Matupang dan rumah aku di Celeduk, aku naik Transjakarta dari halte Ademalik, terus menuju ke halte Tendean. Abis dari halte Tendean nih, jalan sedikit atau kadang-kadang juga naik ojek online ke halte Mampang. Abis itu lanjut ke halte Pertanian. Dari halte Pertanian lanjut deh, dari situ naik ojek online ke kantor terdekat. Yang paling pertama sih mungkin bisa ini ya, mengurangi kemacetan. Karena dengan kita menggunakan transportasi publik itu, jadi volume kendaraan itu mungkin bisa lebih berkurang ketimbang kita membawa kendaraan pribadi. Bisa dibilang cukup ekonomis, masih terjangkau harganya. Kalau Transjakarta itu Rp3.500, kalau harus naik mobil itu kayak bisa sampai Rp60.000. Jadi bisa 15 kali lipat lebih murah naik Transjakarta. Setahu aku, Jack Linggo itu kayak sistem integrasi transportasi di DKI Jakarta. Kalau dari namanya, kalau nggak salah itu tentang lingkungan ya? Yang aku tahu memang dia itu sistem integrasi transportasi yang menyatukan misalnya MRT, Mikrotrans, dan juga LRT kalau nggak salah, dan Transjakarta juga. Pengalaman aku sangat-sangat bangga. Maksudnya mobilitas di Jakarta jadi nggak kesusahan gitu loh. Karena memang transportasi publik di Jakarta ini sudah terintegrasi. Jadi selain nyaman, merasa aman juga sih naiknya. Aku tahu informasi Jack Linggo itu dari Mama sendiri sih, karena yang pernah menggunakan itu Mama. Jadi pengalamannya naik Mikrotrans, terus untuk nyambungin ke Transjakarta. So far sih dia menyenangkan sih pakai Mikrotrans, karena yang pertama gratis. Jadi dia juga selalu meng-encourage aku untuk coba deh kalau emang mau coba supaya bisa gratis gitu, coba aja pakai Jack Linggo gitu. Kalau waktu saya reguler, Mas, setoran sehari minimal 80 itu pun kadang-kadang kurang. Karena kalau kita setoran penuh, kita nggak bisa bawa pulang. Jaga kebagi yang di rumah. Kita kan nyari setoran, jadi kita mau nggak mau harus ruga-lugalan, nyalip-nyalip. Kalau dulu direguler itu, ya kita sering bersinggungan dengan teman, Pak. Karena kita saling istilahnya membutuhkan penumpang. Jadi akhirnya sering terjadi salah paham. Kalau sekarang kan begitu ada Mikrotrans, kita merasa terbantu, Pak. Kita nggak ngoyok, nyari setoran, nyari bensin, nggak ugal-ugalan, nggak ngejar penumpang. Kalau sekarang kita enak, Mas. Mulai kerja jam setengah dua, pulang setengah sepuluh. Jadi kita tidak terporsil tenaga. Alhamdulillah ekonomi saya bisa tertutupin karena pendapatan menentuas. Dan yang lebih bagus lagi, ada tunjangan KJP, KIS, itu untuk membantu anak saya. Ya mudah-mudahan lancar. Untuk Mikrotrans ini semudah-mudahan lancar. Tambah maju, tambah berkah untuk masyarakat. Sebenarnya sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi, tapi memang masih terpisah-pisah. Kayak KRL masih ada dengan aplikasi KRL Akses, kemudian MRT dengan aplikasinya yaitu MRTJ, seperti itu kan. Nah mungkin suatu saat bisa mendevelop suatu aplikasi yang memang bisa mengakomodir seluruh informasi transportasi di Jakarta, seperti itu. Semoga makin terintegrasi dan juga armadanya semakin banyak biar waktu tunggunya nggak lama-lama. Harapannya makin banyak ya trotuar yang diperbaiki, karena saya senang jalan kaki soalnya. Dan kalau bisa, integrasi antarmodanya diperbanyak agar memudahkan dan lebih gampang. Sebenarnya kalau saya lihat beberapa tahun kebelakangan itu sudah improve ya kak, sudah membaik dan sudah berimprovisasi dari tiap tahun gitu. Cuma mungkin kalau saran lebih banyak halta-halta integrasi, misalnya seperti kayak yang CSW itu, mungkin itu harus di lebih perbanyak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!